Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua teman-teman Banyuwangi Oficial Dan saya kali ini ada di rumahnya Ananda Parerba Yoga Dan Ananda Parerba Yoga sendiri masih live concert di Jember Dan inilah update rumah Ananda Parerba Yoga sore hari ini Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua teman-teman follower Parerba Yoga Dan di sore hari ini saya Banyuwangi Oficial Mengupdate yang terbaru dari rumah Ananda Parerba Yoga Dan Ananda Parerba Yoga sendiri saat ini Ataupun mulai tanggal 26 Tepatnya kemarin teman-teman ya Itu sudah berangkat ke Jember Dan hari ini Ananda Parerba Yoga juga masih di Jember Karena ada live concert di MMC TV Nanti malam Jadi acaranya tanggal 27 hari ini Ananda Parerba Yoga live concert bersama MMC TV Di kota Jember Jadi inilah update terbaru dari rumah Ananda Parerba Yoga Banyuwangi Oficial selalu mengupdate yang terbaru Untuk pembangunan rumah Ananda Parerba Yoga Yaitu merenovasi di rumah neneknya Ananda Parerba Yoga di saat hari ini Dan cuaca di sore hari ini agak gerimis teman-teman Karena cuacanya mulai tadi pagi itu tidak pasti ya Karena kadang hujan kadang panas dan kesempatan sore hari ini Cuaca lumayan agak redup untuk mataharinya Karena sudah turun hujan Dan di sana nampak kelihatan rumah Ananda Parerba Yoga Nah masih biasa-biasa saja Kelihatannya tidak ada kesibukan sama sekali Tapi di rumah nenek dari Ananda Parerba Yoga Tepatnya yaitu di sebelah rumah Ananda Parerba Yoga ini Di sebelah kanan Nah itu rumah dari neneknya Ananda Parerba Yoga Yang saat ini masih direnovasi Terutama di bagian dalam dulu Karena model rumah dari neneknya Ananda Parerba Yoga ini Sudah model lama Dan belum ada renovasi sama sekali Termasuk dari terasnya sendiri Juga dinding di bagian depan banyak yang terkelupas Jadi selesai mengerjakan di rumah Ananda Parerba Yoga Para tukang pindah ke rumah neneknya Ananda Parerba Yoga ikut direnovasi Dan kelihatan tumpukan pasir disini teman-teman Nah ini kemarin juga ada yang request Bang tolong almari yang tidak dipakai disingkirkan Nah itu masih ada teman-teman ya Mungkin masih ada perbaikan ataupun renovasi Jadi belum sempat ditaruh Ataupun ditempatkan yang benar Karena masih ada acara sibuk di luar kota Jadi kemungkinan 2-3 hari lagi Untuk barang-barang yang tidak berguna ini Mungkin ditaruh Ataupun ditempatkan di belakang Biar di depan ini kelihatan rapi Sambil saya memvideo kan ini teman-teman Ini juga cuaca grimis Dan disini nampak ada mobil warna merah Juga mobilnya Pak Joko yang warna hitam Yang dimana Pak Joko tadi pagi baru datang dari Jember Berangkat dari Banyuwangi Tadi malam itu jam 12 malam Nah itu baru datang pagi tadi Karena kemarin waktu Ananda Parayoga berangkat ke kota Jember Itu barangnya Ananda Parayoga ketinggalan teman-teman Jadi Pak Joko tadi malam mengantarkan Barangnya Ananda Parayoga ke kota Jember Karena butuh untuk live konser di kota Jember Nah ini para tukang juga masih sibuk untuk mengerjakan Rumah dari Nenek Ananda Parayoga Jadi untuk perbaikannya ataupun renovasinya itu Dimulai dari bagian dalam dulu Termasuk kamar dari Neneknya Ananda Parayoga Dan kemungkinan bertahap untuk ruangan-ruangan yang di dalam ini Karena rumah Neneknya ini adalah rumah yang pembangunannya sudah lama Jadi sudah kelihatan saatnya untuk merenovasi Termasuk dinding yang bagian depan ini ataupun teras itu belum terpasang Juga dindingnya banyak yang terkelupas Nah begitu teman-teman Karena rumah Nenek Parayoga sudah selesai Lalu renovasinya pindah ke rumah Neneknya saat ini Dan kelihatan untuk terasnya sendiri Mulai dulu belum terpasang Untuk rumah Neneknya ini Dan untuk dinding bagian kanan Itu di bagian kuda-kuda juga belum di plaster Dan kemungkinan dari dalam rumah Itu kalau sudah selesai Kemungkinan di bagian depan juga bagian samping itu Ikut juga di renovasi Mudah-mudahan Ananda Parayoga banyak rejeki Dan membahagiakan Neneknya Termasuk merenovasi rumah dari Neneknya Ananda Parayoga Dan kelihatan teman-teman ya Ini dinding bagian depan ini Banyak yang terkelupas untuk temboknya Nah lihat ya Jadi kemungkinan ini juga diperbaiki Ataupun direnovasi Nanti diteruskan di sisi kanan Itu yang belum di plaster Sama sekali Nah kelihatan ya Jadi yang dikerjakan untuk siang ini Masih di bagian dalam Nah ini untuk terasnya Ini sudah ada besi beton Kelihatannya disini Namun pembangunannya juga sudah lama Jadi belum mencapai teras Nah itu teman-teman Jadi kemungkinan Selesai yang di dalam Nanti di bagian teras ini Bisa direnovasi juga Seperti rumah dari Ananda Parayoga Karena halamannya lumayan luas Nantinya mobil dari Ananda Parayoga Bisa parkir juga disini Karena yang di depan rumah Ananda Parayoga Itu biasanya penuh teman-teman ya Ada sepeda motor Ada mobil Dan juga Kalau parkir nanti Nggak kepanasan Juga nggak kehujanan Dan ini bahan-bahannya Disini ada bataku Ada genteng Juga disana nampak ada paralon juga Nah itu teman-teman Jadi kita lihat ya Di sisi kanan Nah itu Dindingnya Belum di Plaster yang bawah Juga yang atas ini belum Dan mudah-mudahan Ini juga direnovasi Yang bagian luar Terutama bagian teras Nah itu kelihatan teman-teman ya Jadi ini model Jadi ini model pembangunan Lumayan lama Jadi mungkin saat ini Untuk meneruskan Pembangunan yang Sempat tertunda beberapa tahun Nah ini rumah dari Neneknya Ananda Parayoga Nah kelihatan teman-teman ya Modelnya juga sudah lama Oke jangan lupa Yang sudah nonton Like, komen, dan subscribe Di channel ini Agar saya Lebih semangat lagi Untuk memvideo Dan menunjukkan Info-info terbaru Dari rumah Ananda Parayoga Setiap harinya Nah ini Kelihatan Untuk bangunan yang Di paling bawah ini Juga sudah Banyak yang terkelupas Nah itu teman-teman Jadi Mohon doanya Untuk Ananda Parayoga Sehat selalu Banyak rezeki Bisa Membahagiakan Neneknya juga Untuk merenovasi Rumahnya Dan itu Terlihat Rumah Ananda Parayoga Sudah sempurna Oke Cukup itu dulu Banyuang Yopesial Mengimpukan Ataupun Memberi Informasi Setiap harinya Dari rumah Ananda Parayoga Di sore hari ini Tanggal 27 Januari 2023 Banyuang Yopesial Mengucapkan terima kasih Dan Tunggu Video Selanjutnya Terima kasih Thank you And next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton